Siapa yang bohong? Soal pertemuan rahasia, Firly dan S.Y.L. tak kompak. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo S.Y.L. dan Ketua KPK Firly Bahuri terkesan tak kompak. Keduanya saling dan tuding dan bantah soal pertemuan rahasia di rumah Firly Bahuri. S.Y.L. membenarkan kabar pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri di rumah yang terletak di Jalan Kertanegara No. 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, saat ditanya wartawan terkait kabar itu, S.Y.L. mengangguk membenarkan saat menjalani pemeriksaan polisi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Wartawan kemudian kembali mengonfirmasi anggukan kepala itu kepada S.Y.L. Ketika kembali ditanya apakah ada pertemuan dengan Firly Bahuri di Kertanegara 46, S.Y.L. mengulangi anggukan kepalanya. Selang berapa lama, S.Y.L. mengatakan, Tanya Polda, Tanya Polda. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, membantah pernah melakukan pertemuan dengan eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo S.Y.L. di rumahnya di Kertanegara No. 46, Jakarta Selatan. Firly Bahuri menegaskan dirinya tak pernah melakukan pertemuan dengan S.Y.L. terlebih di rumah itu. Firly Bahuri mengaku rumah itu hanya digunakan untuk beristirahat ketika ada giat di Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Firly Bahuri sesaat setelah menghadiri turnamen bulu tangkis kasat KAP 2023 di Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo disebut pernah bertemu dengan Firly Bahuri di rumah Kertanegara 46. Hal ini diungkap oleh pengacara S.Y.L. Arianto. Berdasar kabar, menurut Arianto, rumah nomor 46 Kertanegara tersebut merupakan safe house KPK. Arianto tak mengetahui persis kapan pertemuan antara S.Y.L. dan Firly terjadi di rumah Kertanegara 46. Namun ia memastikan pertemuan tersebut memang pernah terjadi. Rumah Kertanegara 46 pun telah digeledah penyidik Subdit Tipit Kor Direktorat Reserse Kriminal khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Melalui serangkaian penyidikan polisi, akhirnya diketahui jika rumah tersebut disewa oleh Ketua KPK Firly Bahuri.